Intro Rahayu Para pemirsa Rakyat Prasojo TV Kita kembali bertemu lagi bersama Yayasan Rakyat Prasojo Lembaga Pengajian Pelestarian Budaya Nusantara Pada malam hari ini Kita akan membahas mengenai komunikasi pada zaman dulu Yang dipakai nenek moyang kita Kalau pada zaman sekarang kita memakai komunikasi Ada HP, email, dan lain-lain Sekarang kita akan kupas mengenai komunikasi pada leluhur kita pada waktu dulu Kalau kita jaring tahu di TV-TV waktu zaman dulu Kalau para raja-raja berkomunikasi dengan anak buahnya Pasti tidak memakai surat Cukup dengan pakai telopadi Sekarang di Besar Rakyat Prasojo Di sini ada Pak Pak Prio Rahayu Pak Prio Di samping saya juga ada Pak Sugiono Rahayu Pak Sugiono Mungkin Pak Dari Pak Prio dulu mungkin Mempunyai pengalaman mengenai komunikasi pada zaman dulu Nenek moyang kita Waktu zaman-zaman kerajaan Atau gimana Pak? Monggo Menurut literasi dan bacaan-bacaan yang pernah kita baca dan kita lihat Untuk narah hubung atau komunikasi pada era-era zaman dahulu itu Kebanyakan istilahnya mempergunakan batin istilahnya Jadi kita sama di batin kita itu bisa menyebar Yang sama-sama pada jam itu juga sama-sama mendengarkan Jadi secara tidak langsung istilahnya batin kita bisa ditangkap oleh batin penerima Itu kalau menurut saya berdasarkan literasi-literasi yang pernah saya baca Monggo Untuk kelanjutannya Jadi gini Pak Mungkin saya bertanya sedikit ya Jadi kalau bermumulikasinya itu Apa harus tahu alamannya dulu atau gimana? Untuk alamat dan sebagainya itu kan sudah menyebar Jadi ada maaf ya AJA di tempat lain CP tempat lain Kita mau mengadakan rencana untuk berkumpul pada hari ini gitu Nah itu secara batin itu sudah ada kontak Nah nanti pada hari yang ditentukan entah tanda apa Isarat apa Masing-masing itu bisa berkumpul pada suatu tempat yang telah ditentukan Memang kalau pengalaman saya memang gitu Pak Jadi kalau zaman kecil saya dulu enggak ada HP itu janjian tepat Pak memang Kalau zaman sekarang mungkin ada api malah meleset Itu memang kekuatan batin kita Kalau sering digunakan karena enggak ada sarana lain istilahnya Ya sarana batin itu istilahnya Jadi memang ikatan batin itu kuat Pak ya Kuat ya Kalau digunakan setiap saat Setiap saat Mungkin ada caranya olah batinnya supaya sambung Pak gimana? Mungkin punya pengalaman atau gimana? Untuk olah batin kita itu kan duduk diam Terus apa yang kita minta itu Batin kita kita Ya sama dengan kita bicara Kita dengungkan lah kita bicarakan Nanti upamanya hari 17 aku terus kita mau Ngadakan upacara Nah itu kita itu sudah mbatin itu Dan nanti yang nangkap yang mengerti Yang paham sama-sama frekuensinya Sama-sama anunya Bisa mengerti nanti pada hari ini akan ada upacara Ada apa itu Ya contohnya seperti itulah hasilannya Terima kasih Pak Priyong Dan ke Mas Sugiyono Mungkin punya pengalaman Pak Dengan komunikasi zaman dulu Nah kalau dari sudut Pak Priyong mungkin Ya mengarah ke hal-hal yang disiput frekuensinya Banyak kekuatan pikiran Batin Nah tapi kami mencoba menggali Dari sisi yang lain Nah seperti Kita bisa melihat dari peninggalan-peninggalan Leluhur kita zaman dulu Mungkin semacam Joglu Atau yang mungkin zaman sekarang ini Apa yang disebut Joglu? Dimana Joglu itu tempatnya selalu Di tempat yang strategis Di persimpangan jalan Atau persimpangan Di antara jalan-jalan kecil dan besar Ya kan Desa-desa Atau Ya kan Kalau dulu kan ada istilahnya kan Desa itu ada dusun Desa, madia Nah itu Nah kenapa selalu ada lonceng Dan kentongan Nah Sementara Kalau kita mau memperhatikan lebih jeli Ya mungkin kita bisa lihat contoh di Bali Kita bisa perhatikan bura-bura Tempat pemujaan-pemujaan tertentu Yang seragam Kenapa bentuk loncengnya selalu sama Nah Nah kan Dan ketika Satu tempat itu dibunyikan Ya kan Gemanya Ya kan Itu sudah Terfokus pada titik-titik yang ditentukan Dan pada Tempat lonceng yang mempunyai keseragaman itu Berarti ini membuktikan Bahwa teori Rensonasi itu memang Benar adanya Bahwa leluhur kita dulu ini Sudah mengenal Sedikit banyak ya Bahwa itu sesuatu sense yang sifatnya mendasar Kita kan sering nonton percobaan-percobaan tentang Frekuensi Rensonasi Suara Nah Kita bisa mungkin bikin percobaan Lonceng Ya kan Terus Kita mungkin punya alat Mengukur frekuensi Supaya kita Ya Garputala itu ya Bentuknya Bukan itu kan Tapi kalau orang dulu kan Tidak mengenal garputala Dia langsung lonceng Nah Ketika Satu titik lonceng itu Dititik dan Lonceng yang lain itu Karena satu frekuensi Berensonasi Maka Lonceng yang lain pun Ikut berbunyi Tanpa dipukul Dan itulah yang terjadi Nah sementara Fungsi kentongan apa Pusing kentongan ini Sifatnya Apa Tanda peringatan Dengan Menimbulkan suara kebisingan Jadi kentongan itu untuk lokal Sementara Lonceng itu sendiri Ada Suatu komunikasi yang sudah Terangkai Bersambung Selalu sambung Menyambung Akhirnya membentuk Satu jaringan Ya kan Jadi Kalau Menurut Hemat saya Atau Ya sudut pandang saya Mungkin ya agak Subjektif Bahwa Leluhur kita ini Sudah mengenal Cuma Sebagian dari Kalangan Generasi sekarang Mungkin Belum Memahami Apa fungsi-fungsi yang Diterapkan Para leluhur ini Jadi perlu ya Istilahnya Digali lagi Lebih dalam Semua saling Keterkaitan Ya kan Contoh kita sering Melihat Apacara-pacara di Bali Ya kan Acara apa ya Ya kan Kadang-kadang mereka Membunyikan lonceng Di satu tempat Suara itu Menyambung Ketempat-tempat lain Padahal lonceng itu Tidak ada yang menggerakkan Apa itu Tidak sudah Membuktikan Bahwa mereka itu Tidak Apa Apa kamu Mereka itu Suatu rekayasa Tidak Bahwa itu sudah Membuktikan bahwa Teori Renggit Apa Lensonasi itu memang Sudah digunakan Leluhur kita Mungkin Mereka punya Kunci-kunci nada Tersendiri Nah Itu yang harus kita Singkron Atau kita pelajari Supaya kita memahami Ya Kalau dalam bahasa Jangan Onok pelok Apa-apa Apa-apa Nah Selain beru Selindru Itu kan Juga Ada tangga Fekuensi Ya kan Kita dulu Sering Masa kecil kita Ya kan Kita sering mendengar Katanya ada suara Gong besautan Ya kan Dimana satu Gong itu Hanya satu Gong yang dipukul Gong yang lain Ikut berbunyi Nah Nah Disitulah Saya mengambil kesimpulan Berdasarkan saya Pengalaman pernah Semasa kecil ya Suka utak-atik Alatang gamelan tradisional itu Yang namanya anak kecil Pokoknya pukul bunyi Pukul bunyi Tapi sekalian tempoh Saya pernah merasakan Ada satu titik Gimana saya pukul Loh kok Yang lain Ikut Berbunyi Gongnya Nah itulah Pengalaman saya Secara ya Pribadi atau subjektif Memang pengalaman saya dulu Pernah Waktu kecil saya dulu Memang ada Kentongan Di pos itu ada Kentongan Mungkin zaman dulu Kalau ada Ada seperti Maling Atau orang Mening Itu pasti dibunyikan Kan Seperti ada Sandinya Keduk satu Keduk dua Apa Mesti Memang gitu Mungkin Ada lagi pak Yang mau ditambahkan Mengenai Komunikasi zaman dulu Pada zaman-zaman Kerajaan Pada zaman-zaman Kerajaan dulu Itu kan Untuk mendatakan Hulu balang Untuk mendatakan Mahapati Dan lain sebagainya Itu kan juga Perlu Narah hubung Entah dihubungkan Oleh seseorang Atau Dengan Narah hubung Yang pakai Lonceng Dan lain sebagainya Kalau dipukul Satu Pati Kalau dipukul Siapa Itu Itu kemungkinan Iya Tapi Yang sebelumnya Malah dengan Kekuatan Batin itu Jadi Antara Empu ini Dengan empu ini Mau mengadakan ini Raja mau Dengan ini Itu kan Dengan kemampuan Kekuatan batin itu Itu yang Pernah saya baca Terima kasih Terima kasih Pada kesimpulannya Berarti Pada zaman dulu itu Memang Leluhur kita Sudah canggih Iya Cuma Ditanya saja Yang Tidak meneliti Malas menelitinya Berarti Belum mengerti Mungkin para pemirsa Yang ingin bertanya Bisa bertanya Di kolom komentar Nanti bisa kita jawab Ke Acara selanjutnya Mungkin ada lagi Pak Yang mau ditambahkan Cukup dulu Bapak Pemirsa Rakyat Paso TV Sekian dulu Bincang-bincang Saya Bersama Bapak Priyo Dan Bapak Pak Sugiyano Mengenai Komunikasi Pada zaman dulu Saya akhiri Rahayu Rahayu Terima kasih Terima kasih.